Intro Ku selalu mau dekat denganmu Ku tak mau jauh dari hatimu Karena kau baik dan berkasih Cintamu besar kepadaku Yesus Tuhanku Mulialah namamu Mulialah namamu Oh Oh Yesus Rejabut Ku tinggikan Ku akukan namamu Tuhan Ku tinggikan Ku akukan namamu Tuhan Ku akukan namamu 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 Besar ya, berarti tangannya bergeraknya kayak gini, besar, tapi kalau Kak Mel bilang semut, berarti kecil, kalau Kak Mel bilang ular, panjang, kalau Kak Mel bilang cacing, pendek, bisa deh DJL Kids, bisa Sarah, bisa, kita mau main dulu ya, siap ya, oke, berhatiin, satu, dua, tiga. Gajah, besar, gajah, besar, semut, kecil, semut, kecil, ular, panjang, ular, panjang, cacing, pendek, cacing, pendek, ular, panjang, wah hebat-hebat semua, ada DJL Kids Sarah, di rumah pada bisa semua, gimana kalau kita next level nih, kita level up, setuju, setuju ya, Berarti nanti kalau Kak Mel bilang gajah, jadi kecil, kita tuker ya, kalau bilang semut, jadi besar, kalau bilang ular, pendek, kalau cacing, panjang, oke, siap semua, siap ya, gajah, kecil, Gajah, kecil, semut, besar, semut, besar, semut, besar, ular, pendek, ular, pendek, cacing, panjang, panjang, cacing, panjang, wah tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Keren semua, udah pada fokus ya, berarti udah siap untuk memulai ibadah online hari ini, oke, kalau gitu sekarang tangannya dilipat, sekarang matanya ditutup, kita mau berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Terima kasih, Terima kasih, untuk, 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 anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, Tuhan, pagi hari ini, pagi hari ini, kami akan, kami akan, kami akan, memulai, memulai, ibadah online, ibadah online, JL Kids, JL Kids, kami percaya, kami percaya, kami percaya, engkau yang hadir, Engkau yang hadir Dalam rumah kami Dalam rumah kami Dan menyentuh Dan menyentuh Hati kami Hati kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam namamu Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Haleluya Amin Tepuk tangan semua Tidak mau memuji Tuhan Tidak mau memuliakan nama Tuhan Pakai rakumnya Joel Kids Indah oh sungguh indah Karena kasih Tuhan Sungguh indah Sungguh indah Siap semua Indah oh sungguh indah Kasih Tuhan Yesus Kasih Yesus di hidupku Besar Besar Oh sungguh besar Cintanya kepadaku Kukan memuji namanya Dengan senang hati Dengan senang hati Ku mau menyanyi baginya Selama-lamanya 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 Indah oh sungguh indah Indah oh sungguh indah Kasih Yesus di hidupku Kasih Yesus di hidupku Besar Oh sungguh besar Besar Oh sungguh besar Cintanya kepadaku Kukan memuji namanya Dengan senang hati Kukan memuji Tuhan Ku mau menyanyi baginya Selama-lamanya 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 Indah oh sungguh indah Kasih Yesus di hidupku Kasih Yesus di hidupku Besar oh sungguh besar Besar oh sungguh besar Besar, oh sungguh besar Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku Cintanya kepadaku Cinta Tuhan kepada kita Cintanya kepadaku Tuk tangan semua Di atas kepala Kita mau percaya Kasih Tuhan sungguh indah Kasih Tuhan sungguh besar Dalam hidup kita Oke? Oke Yeay Wah, kamu yang percaya Semua masih semangat untuk memuji Tuhan Semangat semua? Semangat Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan Karena kita juga sama Tuhan Kita selalu menyebah dan memuliakan nama Tuhan Siap semua? Kira-kira adik bisa tebakak Lagu apa ya ini? Teren banget ya Kipur awalnya ya Semua berat Cimpulnya ke kanan, kiri, ke kanan, ke kiri Wah keren Ku selalu mau dekat denganmu Ku tak mau jauh dari hatimu Karena Tuhan baik Karena kau baik dan penuh kasih Cintamu besar kepadaku Yesus Tuhan Yesus Tuhan ku Yesus Tuhan ku Mulialah namamu Mulialah namamu Mulialah namamu Oh oh Yesus Rajaku Ketinggikan Ketinggikan nama Tuhan Ketinggikan Ku agungkan Ku agungkan Namamu Tuhan Jumlahnya ke depan Ke samping Kita mau berikan silakan yang terbaik buat Tuhan Kita mau mikul-mikul Kita mau kepalanya di goyang-goyang Kita mau sembah Tuhan oke Aku selalu mau dekat denganmu Ku tak mau jauh Ku tak mau jauh dari hatimu Karena kau baik dan penuh kasih Cintamu besar kepadaku Yesus Tuhan ku Mulialah namamu Mulialah namamu Oh oh Yesus Rajaku Ku tinggikan Ku tinggikan Ku tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Ku agungkan Namamu Tuhan Teguh tangan sama-sama Yesus Tuhanku Ada suaranya Kamel mau denger Yang keras Mulialah namamu Lebih keras lagi Mulialah namamu Oh oh Yesus Rajaku Kita mau tinggikan Nama Tuhan Tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Siap-siap Mulialah namamu Tuhan Yesus Tuhanku Mulialah namamu Mulialah namamu Mulialah namamu Mulialah namamu Oh oh Yesus Rajaku Ku tinggikan Ku tinggikan Ku tinggikan Ku agungkan Namamu Tuhan Ku tinggikan Ku tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Namamu Tuhan Sekali lagi yang lebih keras Ku tinggikan Ku agungkan Namamu Tuhan Beragikan jempolnya Ke depan Habis itu Beragikan jempolnya Kesaping Tanah kiri Ke atas Kamu sama-sama Kupuji kau Tuhan Haleluya 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 Tuhan Yesus Baik Ocak buat Tuhan Kita mau puji Tuhan Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Siap semua Pasti tahu lagi ini ya Berjalan yang kuat oke Kupuji kau Tuhan Dengan sepenuh hati Sembah kau Tuhan Sembah kau Tuhan Dengan sepenuh hati Karena kesukaanku Memuji dan menyembah Tuhan Senangkan hatinya Haleluya 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 Kupuji kau Tuhan Haleluya 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 Tuhan Yesus Baik Gak hanya Kupuji kau Tuhan Dengan sekenap hati Kusembah kau Tuhan Kusembah kau Tuhan Sembah kau Tuhan Dengan sepenuh hati Karena kesukaanku Karena kesukaanku Memuji dan menyembah Tuhan Senangkan hatinya Haleluya 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 Kupuji kau Tuhan Kupuji kau Tuhan Haleluya 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 Tuhan Yesus Baik Berikan gerakan yang terbaik Terbaik Berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan Semua goyang semua Kalau ada Mau goyang robo juga boleh sama ya Atau goyang main dong Gak boleh oke Haleluya Haleluya Tuhan Yesus Baik Bola sama-sama Haleluya Haleluya Kupuji kau Tuhan Haleluya Haleluya Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Tuhan Yesus Baik Sekali lagi Yang lebih keras Tuhan Yesus Baik Ke kanan Lontan-lontan Ke kiri Lantan-lantan juga buat Tuhan Kita sama-sama serahkan Tuhan Yesus Baik Wah Tadi kita udah memuji Tuhan ya Sarah ya Iya kak Loncat-loncat bareng Kita Memuji dan bersuka citai dalam Tuhan Sekarang kita mau dengerin firman Sekarang disiapin lagi hatinya Jangan ada yang mainan Yang masih muter-muter duduk Kita mau sembah Tuhan Semua tangannya diangkat Matanya ditutup Kita mau sembah Tuhan Kita mau minta Tuhan untuk bersihkan hati kita Bersihkan hatiku Tuhan Dengan firman-Mu Tuhan Dengan firman-Mu Kita mau hidup di dalam Tuhan Hidup seturut firman-Mu Ku mau selalu dekat di hatimu Yang ku mau Hanyalah menyenangkan-Mu Itulah Kita mau Sama-sama Sama Tuhan Pake lagu ini dari awal Semua matanya tetap ditutup Tangannya diangkat Kita mau minta Tuhan Kita mau minta Tuhan bersihkan hati kita Bersihkan hatiku Tuhan Dengan firman-Mu Bentuk Bentuklah hatiku Tuhan Sesuai dengan kehendak-Mu Ku mau hidup Seturut firman-Mu Ku mau selalu dekat di hatimu Yang ku mau Hanyalah menyenangkan-Mu Itulah Kerinduanku Mau sembah Tuhan Kita mau minta Tuhan bersihkan Pake firman Tuhan Habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita mau sungguh-sungguh Sekali lagi kita mau minta Tuhan Yang sentuh hati kita Yang bentuk hati kita Sama-sama kita mau sembah Tuhan Sekali lagi Ku mau hidup Ku mau hidup Tuhan Seturut firman-Mu Tuhan Kami mau Tuhan Selalu menyenangkan-Mu Tuhan Selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yang ku mau Hanyalah menyenangkan-Mu 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 Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan sekarang semua tangannya dilipat semua tangannya ditutup kita mau berdoa Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih untuk setiap penyertaanmu terima kasih untuk setiap perlindunganmu Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firmanmu biarlah kau yang urapi setiap telinga kami Tuhan kau juga yang siapkan hati kami biar hati kami menjadi tanah yang subur biar setiap firman yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami dapat memberkati hidup kami dan juga memberkati orang-orang di sekeliling kami Tuhan, beri kami konsentrasi Tuhan biar kami mendengarkan firmanmu kami tangkap dengan kuat kami tangkap dengan utuh setiap firman yang disampaikan terima kasih Tuhan hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan Amin Shalom adik-adik Joel Kids nah hari ini ketemu lagi nih sama Kak Evo dan hari ini kita mau saksikan Kids Talk kalian penasaran Kids Talknya hari ini tentang apa? nah sebelum kita sama-sama saksikan Kids Talk yuk buat kalian yang masih tiduran buat kalian yang masih makan mainan semua makanannya mainannya ditaruh dulu yuk kita sama-sama mau fokus kita lihat Kids Talk oke? mari kita saksikan Kids Talk Halo 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 namanya siapa nih? nama aku Sipora nama aku Yuswa nah Sipora dan Yuswa hari ini kita mau hari ini aku mau tanya-tanya nih soal empati kalian udah tau belum sih apa itu empati? apa? apa itu empati? empati tuh rasa kita yang turut berduka kalau ada orang yang juga sedang bertukar kalau Yuswa? sama sama bisa ini aku tanya ke Yuswa dulu Yus kalau misal ada orang yang lagi sedih waktu kamu lagi jalan-jalan atau entah kamu lagi sekolah atau gimana? apa yang akan kamu lakukan dulu? nah kalau aku sih orangnya aku datangi terus tak apa? tak asyik cerita kamu kenapa gitu terus nanti kalau udah tau dia kenapa nanti aku kasih nasehat kamu tuh harusnya gini-gini atau gitu kalau misal dia butuh uang ya? tak asyik nasih kerja atau gitu? kalau misal Sipora gimana nih? sama pertanyaan kalau aku kok ada orang sedih kalau dia cewek ya karena aku cewek juga ya tak perlu tak tanyain dia kenapa tak ajak cerita ya kayak Yosa tadi tak kasih nasehat juga terus ya gitu sih Wai tak hibur aja hibur aja nah sekarang kalau ada orang yang seneng ada orang yang lagi bersuka cita apa kalian akan ikut bersuka cita juga dari Sipora Guru? iya karena kalau ada orang lagi bahagia tuh Hawaya juga ikut bahagia ikut bahagia ikut bahagia ikut bahagia kalau kamu yus? ya kalau orangnya seneng ya aku biasa aja sih bisa aja berarti tidak ikut bahagia karena itu kebahagiaannya dia oke 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 thank you Yosua dan Sipora tadaaa nah kita kedatangan temen baru lagi nih di GitHub halo namanya siapa nih dari yang pake kemeja putih dulu nama gue David nama saya Daniel David dan Daniel nah David dan Daniel nah David dan Daniel kalian tau gak sih menurut kalian tuh apa itu kempati? dari Daniel dulu kalau menurut saya ini itu bisa dibilang misalnya kalau kita contoh oke 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 terus kita itu punya rasa ingin rasa menolong oke kalau Daniel eh David kalau dari aku sih tempat itu ya kayak misal ada orang itu apa pengemis jelit terus aku kasihan gitu ngeliat orangnya setang kasih uang gitu nah sekarang kalau misal tiba-tiba kalian lagi jalan-jalan terus tiba-tiba ada orang yang sedih apa yang akan kalian lakukan dari David dulu kalau aku sih kita hibur hibur dengan cara cara diomongin cara kita semangat kita semangat kamu tanyain gak masalahnya apa gitu iya banyak masalah sih oke kalau dia bilang kok ngepo gitu kamu tiba-tiba gak bisa dia udah biarin aja oke sekarang kalau Daniel Daniel apa yang akan kamu lakukan kalau aku kali aku sekarang aku tak tepuk gitu terus aku tanyain kamu lakukan apa terus misalnya aku punya masalah atau dia apa kayak gak mau kasih tau ini cuma dia kasih tau kita semangat itu kan kalau perempuan kalau perempuan aku kalau perempuan kan kalau jawab kan aku 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 jadi sampai terus kamu nanya kamu kamu marah oke udah biarin aja ya kok biasanya kamu sering ya lihat orang sedih gitu ya oh sering lihat orang sedih sekarang kalau misal kalian lihat orang bahagia kalian ikut bahagia gak sih kalau misal lihat orang bersumpah cinta orang lagi bahagia kalian ada timbul perasaan bahagia juga sih tau tergantung tergantung gimana tergantung misal David seneng nih seneng karena dia abis dicelin-cirin ke paragon atau temakers terus tergantung mood lah misalnya kalau mood gue jilai gue enggak tau kalau aku, aku, lebih Seneng karena Berarti suka ceritanya David itu tidak bisa membuat temanmu jadi bagus gitu Kalau misalnya David nih, dan yang senang, kira-kira kamu bakal ikut senang juga apa? Ikut senang sih Kok bisa ikut senang? Soalnya temannya tidak senang, tapi temannya harus ikut senang Kalau ada orang senang, kamu ikut senang juga gitu? Terima kasih ya Daniel dan David, sampai jumpa di Kids Talk selanjutnya Baiklah Nah adik-adik, kita tadi sudah sama-sama saksikan ya Kids Talk tentang Empati Nah, kita setelah ini mau sama-sama belajar tentang apa itu empati lebih lagi di dalam firman Tuhan Nah, yuk kita sama-sama belajar untuk mengerti apa itu empati secara lebih lagi dalam firman Tuhan Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, mari kita dengarkan firman Tuhan Shalom semuanya, jangan lupa ya ada ayat hafalan di Roma 12 ayat 15 Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis Jangan lupa dihafalkan ya guys, tedeh Shalom adik-adik semua, wah luar biasa Nah, bersama Kak David disini, Kak David akan membawakan firman buat adik-adik semua Nah, sekarang siapkan hati, semuanya duduk yang manis Tangannya dilipat, kakinya dilipat Kita mau siapkan hati untuk dengar firman Tuhan siang hari ini Nah, sudah siap semuanya kan? Siapkan juga alkitabnya Karena Kak David mau ajak adik-adik semua buka firman Tuhan siang hari ini Oke, sudah siap semuanya? Sip, luar biasa Nah, hari ini Kak David mau kita sama-sama belajar tentang satu kata Apa itu? Katanya ialah empati Hmm, ada yang tahu nggak ya apa itu empati? Nah, empati itu ialah peduli Nah, gampangnya itu peduli Peduli apa? Peduli ketika teman kita sedang kesedihan, kesusahan, lagi sedang menderita Adik-adik pernah nggak melihat teman kalian, sahabat kalian sedang sedih? Mungkin sedang kehilangan orang yang dikasihi Misalnya kakek atau neneknya mereka dipanggil pulang ke surga Pasti sedih kan? Nah, mungkin kalau adik-adik ketemu sama teman kalian yang sedang mengalami kesedihan Gimana sih sikap hati kita kepada teman kita, sahabat kita? Kita seneng-seneng, kita ketawa Nggak ya, tapi kita memiliki kasih yang peduli ketika saudara kita, teman kita sedang berkesusahan atau bersedih hati Dengan menunjukkan apa? Dengan menunjukkan kasih, semangat, mendukung, mendoakan Nah, yuk kita mau buka Alkitabnya Di perjanjian lama, ada seorang tokoh Alkitab Dia sudah tua adik-adik, umurnya 80 tahun loh Nah, berarti kita sebutnya kakek-kakek ya Siapa ya? Nah, ini ialah Barsilai Kita sebutnya kakek Barsilai Nah, yuk kita mau buka Alkitabnya Siapkan Alkitabnya Kita mau buka di 2 Samuel 19 ayat 32 David ulang ya 2 Samuel 19 ayat 32 Sudah ketemu semuanya? Oke Yuk, Kak David mau baca Barsilai itu sudah sangat tua 80 tahun umurnya Ia menyediakan makanan bagi Raja selama ia tinggal di Mahanaim Sebab ia seorang yang sangat kaya Nah, ada kakek-kakek namanya Barsilai Udah umur 80 tahun nih Dia menyediakan makanan bagi Raja Daud Selama Raja Daud dalam pelarian Mau dibunuh sama anaknya Absalom Hmm, pasti gak enak ya dikejar-kejar Pasti Daud sedih Pasti Daud menderita Karena yang membunuh yang mengejar-kejar dia Ialah anaknya sendiri Absalom Nah, tapi ada seorang bernama Barsilai Yang umur 80 tahun itu Yang Alkitab mencatat Ia seorang yang sangat kaya Tapi dengan kekayaannya dia Dia tidak sombong Tapi dia memberi makan Menyediakan makan bagi Raja Daud Mungkin sama pasukan-pasukan Daud Yang mengikuti Daud ketika di Mahanaim Jadi sewaktu tinggal di Mahanaim Dalam pelariannya Si Barsilai ini yang menyediakan makanan Nah, luar biasa ya adik-adik Sikap hati Barsilai Ketika melihat Raja Daud Sekalipun Raja Daud Lebih muda daripada Barsilai Tapi dari Barsilai Menaruh kasih Peduli Empatinya Kepada Raja Daud dan pasukannya Nah, kalau di perjanjian Ada siapa nih? Hmmmm Tahu gak adik-adik Tuhan Yesus pernah sedih Ketika ada sahabatnya yang mati Siapa itu? Ya, tepat sekali Yaitu Lazarus Mau tahu ceritanya? Yuk kita mau buka firman Tuhan sama-sama Di dalam Mana ya? Ada yang tahu gak? Nah Nah Di dalam Yohan 11 Ayat 1 Sampai 44 Nah Judulnya Lazarus Dibangkitkan Ceritanya Waktu itu Lazarus Sedang sakit Dan akhirnya Mati adik-adik Nah Lazarus Mempunyai Dua Orang adik Siapa yang tahu Namanya Maria Namanya Maria Dan Martha Ingat gak Maria itu siapa? Maria Ialah Seorang wanita Yang Membasuh kaki Tuhan Yesus Dan menyekanya dengan Rambutnya Nah Yuk kita mau baca sama-sama Ayat 1 Ayat 1 Ada seorang yang sedang sakit Namanya Lazarus Ia tinggal di Betania Kampung Maria Dan Adiknya Martha Maria ini Ialah perempuan yang pernah Meminyaki kaki Tuhan Dengan Minyak mur Dan Menyekanya dengan Rambutnya Dan Lazarus yang sakit itu Ialah Saudaranya Kedua Perempuan ini Mengirim kabar kepada Yesus Tuhan Dia yang engkau kasihi sakit Ketika Yesus mendengar kabar itu Ia berkata Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Tetapi Akan menyatakan Kemuliaan Allah Sebab Oleh penyakit itu Anak Allah Akan dimuliakan Yesus Memang mengasih Martha Dan kakaknya Dan Lazarus Namun Setelah didengarnya Bahwa Lazarus Sakit Ia sengaja Tinggal dua hari lagi Di tempat Dimana ia berada Tetapi sesudah Ia berkata kepada Murid-muridnya Mari Kita kembali ke Judea Murid-muridnya Itu berkata Kepadanya Rabi Baru-baru ini Orang-orang Yahudi Mencoba melempari Engkau Masih mau kak Engkau kembali Kesana Jawab Yesus Bukankah Ada dua belas jam Dalam satu hari Siapakah yang berjalan Pada siang hari Kakinya tidak Terantuk Karena ia melihat Terang dunia ini Tetapi Jikalau Seorang berjalan Pada malam hari Kakinya terantuk Karena terang Tidak ada Di dalam dirinya Demikian perkataannya Dan sesudah Ia berkata kepada Mereka Lazarus Saudara kita Telah Telah Tertidur Tetapi Aku pergi ke sana Untuk membangunkan Dia Dari tidurnya Maka kata Murid-murid Itu kepadanya Tuhan Jikalau ia Tertidur Ia akan sembuh Tetapi Maksud Yesus Ialah Tertidur Dalam arti Mati Sedangkan Sangka mereka Yesus berkata Tentang tertidur Dalam arti Biasa Karena itu Yesus berkata Dengan terus terang Lazarus Sudah Mati Nah Ceritanya Ialah Ketika Lazarus Sakit Akhirnya Lazarus Mati Dan Tuhan Yesus Akan mengunjungi Lazarus Ketika Tuhan Yesus Mengunjungi Lazarus Tuhan Yesus Melihat Dua Adik Lazarus Yaitu siapa tadi Maria dan Marta Sedang Menangis Terus Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Apakah Tuhan Yesus Ketawa Apakah Tuhan Yesus Seneng Yuk Kita mau lihat Di ayat berikutnya 33 Nah Yuk Kita mau buka Di ayat 33 Firman Tuhan Tuhan berkata Ketika Yesus Melihat Maria Menangis Dan juga Orang-orang Yahudi Yang datang bersama-sama Dia Maka Masjulah Hatinya Ia sangat Terheru Dan berkata Dimanakah Dia kamu baringkan Jawab Mereka Tuhan Marilah Dan lihatlah Ayat 35 Maka Menangislah Yesus Hmm Tuhan ini juga manusia Adik-adik Dia 100% alat Dan 100% manusia Dia bisa menangis Dia Peduli Kepada Saudaranya Maria Marta Yang sedang Mati Yaitu Lazarus Nah Tuhan Yesus juga Empati Dia menunjukkan Bahwa Dia turut bersetih Ketika melihat Maria Menangis Nah Adik-adik disini Kita mau belajar Kayak Tuhan Yesus ya Kita mau belajar Seperti Tuhan Yesus Yang memiliki Kasih Yang memiliki Peduli Kepada teman-teman Kita Saudara-saudara Kita Yang sedang Menderita Kesusahan Mungkin Ditinggal Mati Sama orang Yang dia kasih Mungkin Kakeknya Neneknya Dibawa pulang Ke surga Ketika kita mengunjungi Apa Sikap hati kita Tertawakah Senangkah Tidak ya Tapi Kita mau belajar Seperti Tuhan Yesus Kita peduli Kita Empati Ikut Merasakan Kesedihan Yang dialami Teman-teman kita Nah Hari ini Firman Tuhan mengajarkan Kita Tentang Kasih Kasih itu Peduli Sama seperti Lagu yang Kak David mau Ajak kalian Untuk sama-sama Menyembah Kita mau percaya Bahwa Allah di surga Bapak kita di surga Itu juga peduli Terhadap kita semua Dia mengerti Apa yang sedang Kita alami Pergumulan Kesedihan Apapun yang kalian Alami Bapak di surga itu Mengerti Dan Bapak di surga itu Peduli Yuk kita mau sembah Tuhan Lewat lagu ini Siapkan hati Kita mau sembah Tuhan Adik-adik semua Yuk kita mau sembah Tuhan Siapkan hati kita Buka hati kita Kita mau sembah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Allah mengerti Allah mengerti Allah peduli Segala Persoalan Yang kita Hadapi Tak Akan Pernah Dibiarkannya Ku bergumus Ku bergumus Sendiri Sebab Allah Mengerti Sekali lagi Katakan Allah Mengerti Allah Peduli Segala Segala Persoalan Segala Yang kita Hadapi Tak Tak Akan Pernah Dibiarkannya Ku bergumus Sendiri Terima kasih Tuhan Yesus Tak Tak Takkan pernah dibiarkannya, ku berkumpul sendiri setelah Allah mengerti. Takkan pernah, takkan pernah dibiarkannya, ku berkumpul sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Tuhan kami percaya Tuhan, saat kami dalam perkumpulan kesedihan. Engkau Allah yang mengerti, dan kau Allah yang peduli. Menemani kami yang berempati kepada kami, ikut merasakan kesedihan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, firmanmu berkata, engkau senantiasa menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami mau percaya Tuhan, engkau bersama dengan kami Tuhan. Walaupun lewati lembah kegelaman, tapi kami percaya kami berjalan bersama Tuhan. Kami disertai Tuhan, kami digandeng Tuhan. Sebab Allah mengerti, Allah peduli kepada kami. Tak dibiarkannya Tuhan, kami ini jalan sendiri. Sebab Kau mengerti dan peduli. Hambamu berdoa Tuhan. Hambamu berdoa Tuhan, buat adik-adik di rumah. Yang saat ini dalam perkumpulan. Yang saat ini mengalami kesedihan. Mungkin duka cinta. Tuhan. Kau Allah yang mengerti, kau dan Allah yang peduli. Kau menghibur setiap kami, Tuhan roh kudus. Memberi kekuatan. Harapan yang baru. Semangat yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Buat firman-Mu. Untuk kami memiliki empati Tuhan. Sama seperti engkau Tuhan. Yang mengajarkan kepada kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan. Amin. Wah luar biasa sekali adik-adik semua. Hari ini kita udah belajar tentang yang namanya empati. Iyalah peduli terhadap apa yang dialami kesedihan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih suanya. Sampai bertemu dengan Kak David lagi di lain kesempatan. Dadah. Dadah. Shalom. 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 Halo adik-adik Joel Kid. Hari ini bersama dengan prior mam. Dan prior ke. Wah hari ini kita mau mengajak teman-teman adik-adik untuk berdoa bersama buat bangsa dan negara. Terutama buat Pak Jokowi ya. Supaya pemerintahnya tetap dalam perlindungan Tuhan saat memimpin bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya kita bersama-sama angkat bujian ini ya. Teman-teman siap? Iya. Oke. Yuk. Biar kerajaan Tuhan turut atas bangsa kita, bangsa Indonesia. Kerajaanmu datanglah kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja segala Raja, penguasa di udara diruntukkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu jadilah di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan buat menteri-menteri yang bekerja menolong Pak Jokowi Tuhan. Biarlah memberi kesehatan, memberi kekuatan buat mereka saat mereka mengerjakan bagiannya, saat mereka bekerja dengan baik. Jauhkan dari orang-orang yang ingin mencelaka ya Tuhan, biar mereka boleh mengerjakan yang terbaik untuk bangsa ini. Berkati mereka Tuhan saat di desa, saat di kota, saat mengerjakan jalan. Apapun yang mereka perbuat Tuhan, engkau membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya engkau memberkati Pak Jokowi, memberkati juga wakil presiden dan menteri-menteri semua. Dalam anugerahmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kemuliaan kuasanya atas kita, kerajaanmu datanglah kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Amin, amin, amin. Jangan lupa tetap berdoa ya. Adik-adik semua kita udah selesai nih dengan serangkaian ibadah Joel Kid siang hari ini. Sekarang kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Siapa yang mau diberkati angkat tangannya? Ya, kita mau buka tangan kita. Kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus kita. Yuk kita mau terima berkat. Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat firmanmu siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah Joel Kid Tuhan siang hari ini. Sekarang kami mau terima berkat yang terbaik dari Allah Abraham, Isaac dan Israel. Dan anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dengan Tuhan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan. Amin. Dadah.